Alunan gamelan Jawa, sayup terdengar dari sebuah ruangan di basement gereja yang terletak di Hyde Park di sekitar Universitas Chicago. Sekelombok warga Amerika dengan terampil memainkan bonang, kendang, demung, dan instrumen gamelan Jawa lainnya, bahkan menyinden. Terinspirasi oleh seperangkat gamelan yang dibawa para petani Belanda ke Chicago pada abad ke-19 dan kini tersimpan di Museum Field, mereka menamakan dirinya Friends of the Gamelan, sahabat gamelan tersebut. Dengan dedikasi dan kecintaan total para anggotanya, gamelan komunitas ini mampu terus berkipra selama hampir empat dekade, bahkan tanpa dibimbing oleh seorang pengajar. Kebanyakan anggotanya telah bergabung cukup lama, seperti Christian, yang telah menjadi anggota sejak 2006. Dan salah satu anggota senior ini, memang pernah tinggal di Yogyakarta sewaktu remaja. Menurutnya tantangan terberat yang saat ini dihadapi Friends of the Gamelan adalah tidak adanya lagi dukungan finansial dari Universitas Chicago, yang sebelumnya merupakan kontributor utama. Namun mereka tetap optimis, dan tengah mengupayakan memiliki seorang direktur artistik untuk pertama kalinya. Jadi saya berharap dengan pemimpinannya, kita bisa berkembang dan membuat hubungan itu ke universitas. Friends of the Gamelan pun terus giat berlatih untuk mempersiapkan konser rutin mereka. Dari Chicago, Illinois, Aryat Nebudianto, Rifan Dwiastono, dan Mia Iman Santoso, VOA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.